Pada awal Januari 2022 lalu, beredar sebuah potongan video yang memperlihatkan Ustadz Abdul Somad atau UAS mengendarai sebuah mobil sport mewah berwarna hijau daun pisang yang disebut netizen sebagai Ford Mustang GT 2021 yang ditaksir seharga 2 miliar rupiah. Seperti biasa, UAS memang kerap mendapat pinjaman kendaraan dari jemaah saat bercerama di sejumlah daerah. Meski belum ada kejelasan apakah mobil tersebut hanya pinjaman atau memang benar milik UAS, yang pasti tak hanya UAS, sejumlah Ustadz Tanah Air diketahui memang kerap mengendarai, bahkan memiliki sejumlah koleksi kendaraan mewah. Ustadz Solmet Ustadz Solmet yang kerap bermasalah dengan honor berceramah ini, diketahui memiliki kecintaan besar di dunia otomotif. Ia pernah tertangkap kamera sedang mengendarai Lamborghini Kelardo saat menggelar sahur on the road beberapa tahun lampau. Mobil berlogo banteng ini memiliki kisaran harga dari 2,1 miliar rupiah hingga 3,4 miliar rupiah. Selain itu, Ustadz 39 tahun ini juga mengoleksi jeep Rubicon berkelir orange, yang memiliki variasi harga mulai dari 1,59 miliar rupiah. Dan ada juga Mercedes-Benz C-Class yang dihadiahkan untuk istri tersayang. Untuk urusan harga tipe ini mulai dilepas dari harga 890 juta rupiah. Di sektor roda 2, penceramah bernama lengkap Soleh Mahmud Nasution itu pernah membagikan potret sedang berpost dengan Harley Davidson 48. Motor gede ini dipasarkan sekurangnya mulai dari 480 jutaan rupiah. Di garasi rumahnya juga ada Kawasaki Ninja 250 yang berbandrol hingga 79 juta rupiah untuk kondisi anyar. Tak ketinggalan motor roda 3 Can-Am Spider F3S seharga 700 jutaan rupiah. Motor itu pernah viral di jagad sosmed. Saat sang istri mengendarainya ke mal, aksi tersebut membuat April Jasmine mendapat cibiran netizen karena dinilai ria. Aagim Penceramah yang memiliki nama lengkap Abdullah Gim Nastiar ini mulai dikenal publik saat membawakan acara tetap Hikmah Fajar di stasiun TV RCTI. Lebih dari 20 tahun menjadi penceramah populer, Aagim yang dikenal sederhana, diketahui juga memiliki sederet koleksi kendaraan. Mulai dari koleksi motor BMW G310GS yang memiliki kisah romantis, saat ia kembali melamar teh Nining pada 2012 silam. Di pasaran untuk unit baru motor besutan negeri panser ini memiliki harga hingga 133 juta rupiah. Tak hanya motor, Aagim juga punya koleksi kendaraan roda empat. Pertama adalah mobil MVP berkapasitas 7 penumpang, Toyota Velfire Clear Putih. Di Indonesia, kendaraan ini mulai dipasarkan dari harga 1,3 miliar rupiah. Di garasi rumahnya juga pernah terparkir kendaraan Nissan Serena warna hitam. Mobil yang belum terkonfirmasi sebagai kendaraan miliknya tersebut untuk produksi teranyar berbandrol hingga menyentuh angka 480 jutaan rupiah. Pada 2015, pendakwah 60 tahun itu juga pernah mengunggah video keren dirinya yang bersiap melakukan off-road di gurun pasir. Sekilas kendaraan tersebut sejenis kendaraan Jeep Wrangler Rubicon Tudor yang dipasarkan di atas 1 miliar rupiah. Ustadz Yusuf Mansur Ustadz dan pengusaha ini disorot karena metode dakwahnya yang unik. Ia selalu membawakan ceramah terkait investasi seraya bersedekah. Sebagai pemilik aplikasi Paytrend dan restoran Stikobong, pria keturunan Yaman dan Betawi ini diketahui memiliki sejumlah kendaraan. Ia diketahui mempunyai mobil mewah besutan negeri panser BMW 750 Li yang terlihat pernah menjadi latar pos anak sulungnya Wirda Mansur. Untuk memilikinya dibutuhkan dana hingga 2 miliar rupiah. Selanjutnya ada Toyota Alphard berwarna putih yang harganya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Tak ketinggalan pula mobil Mercedes-Benz C-Class berwarna biru metalik seharga 800 jutaan rupiah. Kus Mifta Pemilik pondok pesantren Ora Aji di Yogyakarta ini juga tengah populer di masyarakat berkat pandangannya yang moderat. Pria dengan nama lengkap Mifta Maulana Habibur Rahman tersebut memiliki mobil Honda CR-V warna putih untuk edisi terbaru mobil 5 kursi ini memiliki varian harga mulai dari 515 juta rupiah. Selain itu ada mobil Toyota Alphard yang dikenal sebagai mobil idaman selebritas. Kendaraan mewah ini dilepas dengan harga di atas 1 miliar rupiah. Ada juga koleksi Toyota Fortuner di garasi guru spiritual Deddy Corbusier tersebut. Mobil itu dibanderol dengan harga 400 juta hingga 600 jutaan rupiah. Ulama yang dikenal cukup aktif mengikuti kegiatan di komunitas biker subuhan Jokja tersebut memiliki Harley Davidson Sportster. Di pasaran jenis Sportster dilepas dengan harga tertinggi di atas 500 jutaan rupiah. Tunggangan keren lainnya milik ulama yang kerap mengisi kajian di salon plus-plus itu ialah motor New Vespa. Vespa generasi baru ini dilepas dengan harga sekitar 181 juta rupiah untuk varian termahal di Indonesia. Ustadz Abdul Somad Salah satu ustadz kondang tanah air ini dikenal dengan kehidupannya yang sederhana. Namun begitu ustadz 45 tahun ini sepertinya doyan dengan dunia otomotif, yap sebuah hobi yang tak murah. Tak seperti deretan ustadz sebelumnya, meski beberapa kali terlihat menunggangi kendaraan mewah, namun belum terkonfirmasi pasti apakah kendaraan-kendaraan tadi adalah milik dari suami Fatima Asshara tersebut. Pada 2019 misalnya, UAS pernah mengunggah tengah mengendarai motor gede usai salat subuh bersama jemaahnya di Batam. Sang ustadz tampak gagah mengendarai Harley Davidson Street 500. Moge ini memiliki kisaran harga mulai dari 195 hingga 285 juta rupiah. Demikian juga saat bersafari ke Bandar Sri Bengawan, pria kelahiran 1977 ini sempat terlihat berkonvoi keliling kota mengendarai Harley Davidson Sporter Super Low warna putih. Di pasar tanah air, tunggangan roda 2 asal negeri Paman Sam ini dilepas dengan harga 600 jutaan rupiah. Saat berada di Malaysia, UAS juga pernah menunggangi Harley Davidson tipe touring terbaru. Di Indonesia sendiri, Harley Davidson jenis touring mulai dipasarkan dari harga 700 jutaan rupiah. Yang benar-benar terkonfirmasi sebagai milik pendai asal Kabupaten Asahan ini adalah Yamaha RX King. Ia diketahui sudah mengendarai motor ini semasa bangku kuliah. Di pasaran, motor berkategori N-Production itu ditawarkan bervariasi mulai dari 9 jutaan hingga 45 jutaan rupiah. UAS pernah berkisah jika tak sedikit jamaah yang berniat memberikan mobil padanya. Sekurangnya ada tiga orang yang ingin memberikan kendaraan roda 4 berharga ratusan jutaan. Namun beliau menolak menerimanya karena takut terjebak dengan pemberian tersebut. Jika kalian mendapat pemberian mobil mewah, apakah kalian akan bersikap sama seperti Ustadz Abdul Somad?